Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei teman-teman Jumpa lagi dengan saya Kali ini Saya mau Memberitahukan Atau Caranya Menanam tanaman Dengan media air Seperti ini loh Ini loh bunda Tanamannya itu cantik Ini tanaman Yang dulu waktu saya masih kecil Itu Suka banget Kadang-kadang itu keluar bunganya gitu loh Teman-teman bunganya itu Merah-merah kecil-kecil Kayak Kayak dulu itu katanya itu Eh ini loh Bunga cucu mano Namanya lucu ya bu Ya teman-teman Pakai media air Jadi kalau teman-teman di rumah punya Apa itu Bekasnya Roti Atau bekasnya wafer Yang sekiranya tidak dipakai Bisa diisi air Dan Kalau misalnya Tidak punya pot yang bagus Bisa pakai Pakai kayak Gini loh Ini tempat Tempat Bekasnya Kalau kita dikasih hantaran Sama tetangga Bagus kayak gini Bagus kan buat pot Buat tambah Tampilannya Biar cantik Teman-teman Jadi kalau misalnya Ada di alaman rumah Bunganya itu cantik Bunganya kayak gini Ini mudah sekali loh Nanti selang seminggu apa Dua minggu gitu Udah keluar akarnya Kayak yang seperti ini Kalau misalnya Punya Bambu-bambu Ini bambu rezeki loh teman-teman Cantik juga kan Kalau rimbun gini Wah kayaknya seger banget Taruh di ruangan Ini kalau punya toples Nih kayak toples nih Toples bekasnya Apa ya Permen apa ya ini Permen apa gitu Diisi air Nanti kita ambil tanaman Di alaman kita Yang kita punya Kayak seperti ini Bambu rezeki kayak gini Teman-teman Terus dikasih buat hiasan Di meja Bagus sekali Bisa juga Kalau teman-teman Punya Kayak gini nih Sirih gading Sirih gading Kebetulan sirih gading Saya itu udah habis ya Yang saya potek-potek itu Udah semuanya Udah tak tanam di tanah Tinggal dikit Ini tadi Jadi ini juga Misalnya bunda-bunda itu Apa teman-teman Oh ini Punya gelas nih Bekasnya Kalau anak-anak kita Beli minuman Itu jangan dibuang Gelasnya Teman-teman Bisa digunain Kalau kita punya Gelas plastik Apa gitu kan Buat Buat potnya Biar agak terlihat Lebih rapi Gitu ya Nah seperti itu Ini tanaman saya Pilu dendron Nanti lain waktu Review ya Sekarang kita yang media Tanaman air saja ya Ada lagi yang Seperti ini pun Teman-teman Ini loh Ini warnanya itu loh Jadi kayak variegata Gitu loh Bagus Cantik banget Ditaruh di Pas yang agak panjang Begini Bagus kan Ini juga Tanaman bambu rezeki Yang sudah Sekitar Dua minggu Atau tiga minggu Gitu loh teman-teman Tapi Sudah keluar Akarnya Kalau teman-teman Mau pindahin ke tanah Sudah bisa kuat ini Sudah bisa Hidup Nah seperti ini Jadi Kalau kita mau menanam Tanaman itu Ada juga loh Yang Gak perlu pakai Tanah dulu Pakai Yang seperti ini kan Cantik Cantik banget Menjurai-menjurai Menjuntai-menjuntai Gitu ya Nah Kalau misalnya Teman-teman takut Kalau misalnya Nanti Kalau naruhnya Di dalam rumah itu Apa gak ada Nyamuk ya nantinya Jangan khawatir Sebelumnya itu Airnya itu Dikasih Abate Itu loh Buah abate itu loh Teman-teman Biar nanti Gak ada cintik-cintik Di dalamnya Dan itu juga Gak akan Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman kita Tanaman kita Bisa subur Cantik tampilannya Ruangan kita Hijau Segar Dan Tidak ada Nyamuk Nah Seperti itu kan Jadi kalau ada Toples Yang gak Kepakai Bisa diisi air Dibuat Untuk Vas bunga Nanam bunga Seperti ini Kalau ini Di vas ini Teman-teman Sekian dulu ya Semoga Semoga Bisa Untuk Jadi Contoh Bunda-bunda Teman-teman Kalau mau menanam Tanaman Di dalam rumah Dikasih bubuk abate ya Biar gak ada nyamuk Sekian dulu Video saya kali ini Besok kita review lagi Untuk tanaman yang lain Jangan lupa ya Teman-teman Di like Scrap Dan di Tombol loncengnya Biar dapat notifikasi Terima kasih Scrapnya Scrapnya gratis loh Agar saya Lebih semangat Untuk membuat video lagi Terima kasih Teman-teman Bunda-bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mudah Sub indo by broth3rmax Dibatih